Intro Manatan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menghadiri pembacaan dakwaan tuntutan hukum kriminal di pengadilan federal di Washington DC. Dalam tuntutan kriminal federal ketiga ini, Trump mengaku tidak bersalah. Jurnalis VOA Virginia Gunawan melaporkan dari gedung pengadilan federal Amerika Serikat di Washington DC. Sekitar pukul 4.55 sore waktu Washington, mantan Presiden Donald Trump meninggalkan gedung pengadilan federal di Washington DC setelah dakwaan atas tuntutan upaya membalikan hasil pemilu 2020 dibacakan kepadanya. Total 30 menit sidang pembacaan dakwanya dilakukan. Trump mengaku tidak bersalah atas empat tuduhan yang dijatuhkan padanya, yang mana termasuk upaya persekongkolan untuk membohongi pemerintah Amerika Serikat, menghalangi proses resmi pemilu dan pelanggaran atas hak pilih warga Amerika Serikat. Dalam sidang kali ini, Trump juga diminta untuk memilih tanggal hearing atau pemeriksaan perkara pertamanya yang akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus, 25 hari dari hari pembacaan dakwaannya hari ini. Menarik untuk kita perhatikan bahwa jaksa penuntut khusus yang menangani kasus ini, Jack Smith, tidak mengikut sertakan upaya penghasutan pemberontakan 6 Januari 2021 lalu kepada Trump, tapi lebih menitik beratkan ke berbagai upaya Trump untuk mendelegitimasi hasil pemilu 2020, di mana ia kalah oleh Presiden saat ini Joe Biden. Langkah ini dinilai sejumlah ahli hukum sebagai langkah yang sangat berhati-hati dan lebih mudah dibuktikan ketimbang langsung menyasar ke upaya pemberontakan 6 Januari. Nasib Trump nantinya akan ditentukan oleh 12 juri warga Washington DC sebagai bagian dari kasus kriminal tingkat federal yang ada di kota Washington DC. Ini adalah pembacaan dakwaan ketiga terhadap Donald Trump dalam 4 bulan terakhir. Sebelumnya, Trump tersangkut kasus pembayaran uang swap ke bintang porno Stormy Daniels dalam tuntutan kriminal negara bagian New York, dan Juni lalu ia didakwa atas kelalaian penanganan dokumen rahasia pasca masa jabatannya sebagai tuntutan kriminal federal. Sepanjang hari kami melihat masa baik pendukung Trump maupun yang menolak Trump berkumpul di depan gedung pengadilan federal ini. Jaraknya yang tak jauh dari gedung kapital, yang merupakan tempat di mana pemberontakan 6 Januari pada 2021 lalu terjadi. Ini membuat penjagaan keamanan cukup ketat atas sejumlah kekhawatiran kumpulan masa. Aparat keamanan dari US Marshal Secret Service atau PASPAM Press Amerika Serikat, polisi Washington DC, dan juga polisi gedung kapital berjaga-jaga. Namun secara umum, meski pengamanan ketat dan kelompok masa yang muncul memang menunjukkan pendapat yang sangat terpolarisasi, namun kondisi cukup kondusif. Sejumlah ahli hukum dan politik yang diwawancarai VOA menilai sidang untuk kasus-kasus seperti ini akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, melampaui masa kampanye dan pemilu Amerika Serikat yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. Untuk sementara, bagi Trump yang masih akan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dari Partai Republik, berbagai tuntutan hukum yang dihadapinya ini tak akan menghentikan langkahnya sebagai kandidat, bahkan jikapun ia terpilih sebagai presiden pada tahun 2024 nanti, ia masih akan bisa menjabat menjadi presiden. Saat ini, Trump masih merupakan kandidat terkuat internal Partai Republik, dibandingkan kandidat-kandidat lain yang tingkat keterpilihannya masih jauh di bawah Trump dalam survei terbaru di Amerika Serikat. Dari kota Washington DC, Virjin Yagunawan dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Petang hari ini, saya Ibda Almira Sabira. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat petang dan salam Presisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.